Kuliner kepiting lobster asap kurma, kuliner yang pas disajikan bersama keluarga saat menjalani stay at home. Kuliner ini cukup mengugas lera para penikmat seafood karena memiliki rasa lezat dari rempah-rempah yang gurih, dipadukan dengan rasa manis dari potongan buah kurma. Proses memasaknya pun juga cukup mudah, tumis lobster bersama kepiting pada wajan yang sudah diberi mentega, kemudian masukkan bumbu rempah yang sudah digiling, tumis hingga matang. Yang unik, masakan ini tidak langsung disajikan namun dibungkus dengan daun pisang, kemudian diasap atau dipanggang di atas wajan kurang lebih 10 menit. Setelah matang, kepiting lobster asap kurma pun siap disajikan. Saos asam lain, cuman ini ada telur-telur di dadar gini ya, tunggunya agak beda, agak agak pedes-pedesnya sih. Ini enak sih. Kalau yang asap ini, terasa asapnya, kurma-nya juga terasa sih. Ada asap kurma-nya gitu? Kalau yang kepiting asap kurma ini, bantuan-bantuan dari tempat-tempat Indonesia dadar, cuman dadarnya disitu ada kurma sendiri. Jadi kurma-nya pilihan, kita cari kurma yang benar-benar kering. Asalnya kita tontonan ke rasa asing, gurih, manis yang kita tontonan disitu. Kalau harga sendiri kita per onsenya 35 ribu. Dengan merogoh kocek 35 ribu rupiah per onsenya dan menu satu ini siap tersaji di hadapan Anda. Kuliner kepiting lobster asap kurma kini sangat digandrungi oleh pecinta seafood di Serabaya. Dari Serabaya, Desi Anggera ini melaporkan.